Oke, setelah sekian lama menunggu, salah satu adaptasi yang gue harapkan sejak lama akhirnya rilis juga. Yap, adaptasi yang gue maksud adalah sebuah serial animasi atau anime yang berjudul Scott Pilgrim Techsoft. Nah, sebelum gue mulai membahas animasi ini, gue ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai sumber original dari animasi ini. Nah, jadi serial Scott Pilgrim Techsoft merupakan sebuah adaptasi dari grafik novel yang berjudul Scott Pilgrim. Grafik novel ini dibuat oleh seorang komik book artis yang bernama Brian Lee O'Malley dan pertama kali diterbitkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Scott Pilgrim sendiri menceritakan seorang pria muda pemalas dan penuh dengan masalah yang bernama Scott Pilgrim, di mana ia jatuh cinta dengan seorang wanita muda yang bernama Ramona Flower. Scott sangat ingin bisa mengencani wanita muda ini, namun sebelum ia bisa melakukan hal tersebut, Scott harus berhadapan dengan ketujuh mantannya Ramona yang kini telah membuat sebuah grup yang bernama The Seven Evil Axes. Nah, jujur aja, alasan kenapa gue awalnya sangat suka dengan cerita Scott Pilgrim adalah karena desain karakternya. Gue sangat suka dengan desain karakter yang dimiliki oleh seri ini, dikarenakan mereka memiliki desain seperti kartun barat namun dengan pengaruh anime di dalamnya. Gue awalnya mengira kalau seri ini bakal memiliki cerita yang simpel, namun setelah membaca bukunya sampai selesai, gue cukup terkejut dengan betapa kompleksnya cerita ini. Scott Pilgrim tidak hanya menceritakan seorang pria muda yang berusaha mengejar pujaan hatinya, namun seri ini juga menceritakan bagaimana Scott dan beberapa karakter yang ada di dalamnya belajar mengenai kehidupan dan menyadari kesalahan mereka. Salah satu nilai jual terbesar dari seri ini adalah bagaimana sang kreator berhasil menciptakan karakter-karakter yang terkesan sangat nyata. Hampir semua karakter yang ada di cerita ini digambarkan layaknya seorang remaja dewasa yang sering kita jumpai. Mereka semua memiliki banyak sekali lapisan yang membuat mereka terasa sangat hidup, yang mana hal ini membuat cerita dari Scott Pilgrim terasa cukup relatable dan menarik bagi target pembacanya. Selain itu, daya tarik lain dari seri ini adalah dari vibe yang dibawa, dimana sang kreator berhasil membawakan suasana alat tahun 2000-an dengan banyak yang referens dari berbagai pop culture seperti game, film, hingga anime. Di karakan hal inilah, Scott Pilgrim menjadi sangat populer dan memiliki fanbase yang sangat solid. Selama bertahun-tahun, para fans dari cerita ini selalu mengharapkan agar Scott Pilgrim bisa diadaptasi ke berbagai media hiburan. Pada tahun 2010, Scott Pilgrim mendapatkan tiga adaptasi yang berbeda secara bersamaan. Yang pertama adalah adaptasi berupa film live action dengan judul Scott Pilgrim vs The World yang rilis pada tanggal 10 Agustus. Film ini mengadaptasi keseluruhan cerita dari buku Scott Pilgrim dan mengemasnya menjadi satu cerita panjang dengan durasi kurang dari 2 jam. Adaptasi ini mendapatkan respon yang cukup positif dari para fans meskipun memiliki beberapa isu. Lalu pada tanggal 12 Agustus, Adult Swim juga merilis adaptasi dari Scott Pilgrim dalam bentuk animasi pendek yang berjudul Scott Pilgrim vs The Animation. Animasi pendek ini mengadaptasi cerita dari buku isu yang kedua yang menceritakan masa lalu dari karakter Scott dan juga Kim atau Kimberly ketika mereka masih SMA. Sayangnya dari semua adaptasi yang pernah dibuat, bisa dibilang ini merupakan adaptasi yang paling kurang dinotis oleh orang-orang. Bahkan gue pribadi baru mengetahui adaptasi ini ketika adaptasi Scott Pilgrim akan dibuat oleh Netflix. Lalu pada tanggal 13 Agustus, Scott Pilgrim juga mendapatkan adaptasi berupa video game dengan judul Scott Pilgrim vs The Game. Nah, meskipun sudah mendapatkan tiga adaptasi yang berbeda, antetapi para fans masih belum puas dengan ketiga adaptasi ini. Alasannya sendiri adalah karena ketiga adaptasi ini masih belum bisa mengadaptasi keseluruhan cerita dari buku Scott Pilgrim dengan secara akurat dan benar. Bahkan versi live actionnya yang pada dasarnya mengadaptasi keseluruhan cerita dari Scott Pilgrim dianggap masih kurang begitu akurat dikarenakan banyaknya momen dan detail penting yang tidak dimasukkan ke dalam film ini. Selama bertahun-tahun, para fans selalu mengharapkan akan adanya adaptasi dari Scott Pilgrim berupa kartun ataupun anime dengan cerita yang sesuai dengan sumber aslinya. Hingga akhirnya, pada tahun 2022, Netflix mengumumkan kalau mereka akan membuatkan adaptasi dari Scott Pilgrim dalam bentuk animasi. Kabar ini jelas membuat para fans menjadi sangat excited dan situasi ini menjadi semakin gila ketika diumumkan bahwa animasinya sendiri dibuat oleh studio animasi Jepang yang bernama Science Saru. Hal ini pun membuat adaptasi terbaru ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai anime. Tidak hanya itu saja, adaptasi ini ternyata juga akan dikembangkan dan ditulis oleh sang kreator aslinya yaitu Brian Lee O'Malley. Kalau kalian pikir itu semua sudah gila, well serial ini ternyata juga akan mengundang semua aktor yang pernah berperan dalam film Scott Pilgrim vs The World. Semua kabar ini jelas membuat para fans termasuk gue pribadi menjadi sangat excited dan sangat menantikan serial animasi ini. Lalu ketika serial ini akhirnya rilis pada tanggal 17 November kemarin, gue dan seluruh fans yang ada di berbagai belahan dunia sangat terkejut dengan cerita dari serial ini. Kenapa demikian? Well ternyata, serial ini tidak mengadaptasi seluruh cerita dari buku Scott Pilgrim, melainkan mereka membuat sebuah cerita baru dan berbeda, namun dengan eksekusi dan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Nah jadi, pada serial Scott Pilgrim takes off, kita awalnya akan disajikan dengan cerita yang cukup akurat dengan sumber aslinya. Semuanya terlihat normal, kecuali pada bagian hubungan antara Scott dan juga Knife, dimana pada buku komiknya, Scott awalnya diceritakan sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis SMA yang bernama Knife Cho. Hubungan mereka ini merupakan hubungannya toksik dikarenakan Scott tidak menganggap Knife sebagai pacar sebenarnya, sementara Knife memiliki perasaan suka dan cukup tergila-gila dengan Scott. Momen ini terbilang sangatlah penting, karena ini menjadi pembangunan awal bagaimana kita melihat karakter Scott sebagai karakter dengan sifat yang buruk. Scott Pilgrim memang terlihat seperti pria lugu yang culun, namun sebenarnya dia ini merupakan pria yang cukup nakal. Sifat pemalas, kebodohan, dan juga ketidaksadarannya selalu membuat orang-orang di sekitarnya pasti selalu terlibat masalah dengan Scott. Karakter Scott memang dibuat untuk kita benci, karena memang itulah poin utamanya. Seri ini berusaha menceritakan bagaimana seseorang dengan sifat yang buruk dapat menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi individu yang lebih baik. Nah, pada adaptasi animenya, bagian dari cerita ini tidak ditunjukkan dan kita langsung masuk ke cerita bagaimana Scott yang berusaha mendekati Ramona. Gue awalnya nggak begitu menotis hal ini dan berpikir bahwa mungkin saja mereka akan mengukit mengenai pengembangan karakter Scott yang buruk pada episode berikutnya. Tetapi, ketika Scott berhadapan dengan salah satu mantannya Ramona yang bernama Matthew Petel, cerita dari serial ini seketika langsung berubah 360 derajat. Pada cerita originalnya, Scott akan berhadapan dengan Matthew Petel pada saat ia dan bandnya sedang mengadakan konser kecil. Pada pertarungan pertama ini, Scott seharusnya berhasil mengalahkan mantannya Ramona yang pertama, namun pada adaptasi ini, Scott ternyata dapat di kalahkan oleh Matthew Petel. Awalnya gue mengira kalau Scott akan muncul kembali, tapi ternyata Scott langsung dianggap sudah meninggal oleh semua orang. Dari sinilah, cerita dari serial ini mulai menuju arah yang sangat-sangat berbeda. Pada adaptasi ini, kita tidaklah berfokus pada karakter Scott, melainkan kepada karakter Ramona Flower. Perubahan cerita ini menimbulkan banyak sekali perdebatan dari para fans. Ada yang suka dengan arahan cerita ini karena mereka merasa bahwa perubahan cerita ini memberikan suatu hal yang baru dan fresh, namun ada juga yang sangat menentang dan membencinya karena mereka merasa bahwa ini merupakan bagian dari walk agenda dan penulisan yang malas. Kalau dari gue pribadi, gue sendiri gak begitu mempermasalkan perubahan ini, malahan gue sangat suka dengan cerita yang disajikan pada adaptasi ini. Ceritanya terasa cukup fresh dan lumayan sulit untuk ditebak, tapi mudah untuk diikuti. Memang gue dan beberapa fans di luar sana masih berharap bahwa mereka bisa mengadaptasi seluruh cerita originalnya ke dalam bentuk animasi, tapi setidaknya ini sudah memberikan hal yang cukup untuk bisa memenuhi hasrat gue atas penantian yang lama ini. Nah, untuk masalah mengenai walk agenda, sebenarnya hal yang dianggap walk pada adaptasi ini bukanlah unsur LGBT-nya, melainkan dari perubahan karakter utamanya. Hal ini dikarenakan pada cerita originalnya, mereka memang sudah memiliki banyak sekali unsur LGBT, namun untuk perubahan karakter utamanya, orang-orang menganggap bahwa ini merupakan bagian dari propaganda feminisme atau woman power. Dengan menjadikan Ramona sebagai fokus utama, hal ini terkesan seperti menunjukkan bahwa Ramona jauh lebih kuat dan lebih penting ketimbang Scott. Jujur aja gue pribadi sangat tidak merasakan hal ini, karena biasanya propaganda-propaganda yang mengusung woman in power itu selalu memiliki kualitas cerita yang cetek. Tapi untuk serial ini, gue merasa bahwa mereka memiliki kualitas penulisan cerita yang lumayan bagus. Nah, salah satu bukti dari bagusnya perubahan cerita ini adalah kita bisa melihat karakter Ramona dengan sudut pandang yang berbeda dan lebih luas. Pada cerita originalnya, Ramona kurang begitu mendapatkan spotlight yang bisa membuat para pembaca merasa simpati kepadanya. Kita semua hanya melihat Ramona sebagai gadis yang selalu memiliki hubungannya toksik serta selera pria yang buruk. Bahkan singkat gue, Ramona tidak ditunjukkan merasa menyesal atas semua hal yang ia lakukan kepada mantan-mantannya. Ia selalu mengabaikan mereka dan seolah-olah berpikir bahwa mereka lah yang telah melakukan hal yang buruk kepadanya dan ia pun meninggalkan mereka. Tetapi pada adaptasi ini, semua hal buruk yang baru saja gue sebutkan telah dirubah dan Ramona kini memiliki sifat karakter yang jauh lebih baik. Setiap kali ia bertemu dengan salah satu mantannya, ia selalu ditunjukkan merasa bersalah karena telah membuat hubungan mereka kandas. Hal ini dikarenakan hampir semua hubungan Ramona dengan para mantannya itu selalu berakhir dikarenakan kesalahan yang dibuat oleh Ramona. Mulai dari ia mengabaikan mereka hingga berpindah hati ke orang lain. Perubahan ini jelas membuat karakter Ramona tidak terkesan seperti wanita yang tidak memiliki hati. Namun sebenarnya, ia juga memiliki sifat baik dan perasaan yang mana hal ini membuatnya terlihat lebih manusiawi. Mungkin satu-satunya kekurangan dari perubahan karakter Ramona pada cerita ini adalah kita kurang begitu ditunjukkan alasan kenapa ia melakukan semua tindakan tersebut di masa lalu. Gue gak begitu ingat apakah mereka menjelaskan hal ini, tapi kalau misalnya tidak, maka gue hanya bisa berasumsi bahwa alasan kenapa ia melakukan semua tindakan tersebut adalah karena pada saat itu ia hanya merupakan seorang gadis yang nakal yang tidak memiliki kesadaran terhadap perasaan orang lain. Selain dari karakter Ramona, perubahan cerita ini juga berdampak sangat besar kepada para mantannya. Pada cerita aslinya, semua mantannya Ramona hanya digambarkan sebagai individu yang memiliki sifat yang buruk seperti egois, narsistik, obsesif, hingga woman abuse. Tapi pada serial ini, mereka semua mendapatkan semacam redemption arc dan mengalami humanisasi. Mereka semua mendapatkan cerita tambahan yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk bersimpati kepada mereka. Tidak hanya itu saja, nasib dari mereka semua bisa dibilang jauh lebih baik ketimbang yang ada di cerita aslinya. Sedikit penjelasan, jadi pada cerita originalnya, para mantannya Ramona yang telah dikalahkan oleh Scott akan berpindah ke tempat tinggalnya mereka dan terbangun tanpa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka-mereka yang telah dikalahkan akan langsung menghilang dan gak pernah muncul kembali. Dan dikarenakan hal inilah, orang-orang mengira kalau para mantannya Ramona telah meninggal setelah dikalahkan oleh Scott. Hingga pada akhirnya, Brian O'Malley mengonfirmasi bahwa mereka sebenarnya masih hidup. Nah, sedangkan pada adaptasi ini, mereka semua tidak langsung menghilang dan malahan mereka bakal memiliki peran andil dalam klimaks cerita. Beberapa mantannya Ramona yang perubahan nasibnya yang paling gue suka adalah Roxy dan juga Gideon. Untuk Roxy, ia sempat melakukan pertarungan dengan Ramona, yang mana dari pertarungan ini, Ramona akhirnya mengukapkan penyesalannya atas apa yang telah dilakukan kepada Roxy. Pada cerita originalnya, Roxy hanya digambarkan sebagai gadis yang obsesif terhadap Ramona, dikarenakan kesalahpahaman, dan ia dikalahkan oleh Scott dengan cara yang cukup hina. Tetapi pada cerita ini, kita bisa melihat bahwa sifat buruk yang dimiliki oleh Roxy, ternyata juga disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh Ramona. Momen ketiga Ramona meminta maaf kepada Roxy, itu benar-benar emosional banget. Belum lagi mereka juga menunjukkan momen flashback dari Roxy dan juga Ramona, yang membuat gue menjadi semakin bersimpati kepadanya. Pasca pertarungan itu, mereka berdua pun berdamai, dan tetap menjalin hubungan pertemanan tanpa adanya keuntungan. Nah, untuk karakter Gideon, pada cerita utamanya, dia ini merupakan antagonis utama, dan sekaligus merupakan pemimpin dari grup Seven Evil Exes, serta sekaligus menjadi mantan Ramona yang paling jahat. Pada adaptasi ini, ia memang masih memiliki sifat yang sama jahatnya, hanya saja dengan nasib yang berbeda. Setelah dirinya dikalahkan oleh Matthew Petel, Gideon kini telah kehilangan segalanya, dan ia pun akhirnya menetap di rumahnya Julie Powers, yaitu teman dekatnya Ramona. Tidak hanya tinggal, namun mereka berdua juga menjalin hubungan asmara. Gue awalnya cukup heran dengan arahan cerita dari karakter Gideon, namun setelah dipikir-pikir, keputusan membuat Gideon dan Julie menjadi pasangan adalah ide yang sangat brilian. Alasannya sendiri adalah Julie ini merupakan karakter dengan sifat yang cukup kasar dan toksik, serta ia juga terlihat sangat membenci Scott. Hubungan kedua karakter ini tidak hanya terbangun dari sifat keduanya yang sama-sama toksik, namun serial ini juga memberikan backstory bagi karakter Gideon dan juga Julie, yang mana saya ingat gue, kedua karakter ini tidak memiliki background yang saling berkaitan. Dengan Julie dan Gideon yang menjadi pasangan, hal ini pun membuat keduanya menjadi duo vilain yang bakal sangat entertaining, apabila serial ini akan mendapatkan season kedua. Belum lagi pada post-credit serial ini, kita ditunjukkan dengan kedua karakter ini yang terlihat sedang menyusur rencana jahat yang baru. Selain dari kedua karakter barusan, para mantannya Ramona yang lain juga memiliki nasib yang gak kalah menarik. Untuk karakter Lucas Lee, ia kini sudah tidak lagi menjadi seorang selebriti yang arogan dan sombong, karena nama baiknya telah hancur setelah dirinya dituduh telah mengecani seorang minor. Tidak hanya itu saja, ia juga ditunjukkan memiliki hubungan pertemanan dengan Gideon, setelah keduanya sama-sama kehilangan kekuasaan mereka. Bisa dibilang, ini adalah karakter dengan perubahan nasib yang paling signifikan, karena pada cerita aslinya, ia dikalahkan oleh Scott dengan sangat mudah dan cepat, bahkan kemunculannya ini terbilang yang paling singkat dari semua mantannya Ramona. Untuk Matthew Petel, kini ia menjadi seorang milioner pasca mengalahkan Gideon, serta ia juga sudah tidak memiliki perasaan kepada Ramona. Lalu ada sang kembar Kyle dan juga Ken kata Yanagi, dimana satu-satunya perubahan yang signifikan dari mereka berdua, adalah mereka bakal memiliki hubungannya sangat dekat dengan Scott. Dan yang terakhir adalah Todd Igrim, dimana ia memiliki perubahan nasib yang paling kocak, dan sekaligus menjijikan menurut beberapa orang. Pada cerita aslinya, Todd merupakan mantannya Ramona yang paling mengintimidasi dan juga kuat setelah Gideon. Hal ini dikarenakan, ia memiliki kekuatan telekinesis yang berasal dari diet vegan yang ia jalani, serta ia mengencani mantannya Scott, yaitu Envy Adam. Nah, pada cerita ini, ia justru malah jatuh cinta kepada teman dekatnya Scott, yaitu Wallace, setelah ia mencium Todd pada saat proses pembuatan film. Perubahan karakter ini bener-bener kocak banget, namun di sisi lain, gua juga cukup menyayangkan hal ini, karena gua pribadi sangat suka dengan betapa kuat dan mengerikannya Todd pada cerita aslinya. Kalau nggak salah, Scott harus melawan orang ini berkali-kali, dan bahkan, dia sendiri nggak dikalahkan oleh Scott, melainkan, ia dihukum oleh para polisi vegan, karena telah melanggar aturan utama seorang vegan. Nah, meskipun perubahan cerita ini memberikan dampak yang sangat signifikan, dan positif kepada karakter Ramona dan para mantannya, tetapi hal ini jelas juga membuat karakter Scott dan semua karakter yang memiliki hubungan dengannya tidak mendapatkan spotlight yang begitu besar. Sebut saja karakter Kim atau Kimberly, di mana pada adaptasi ini, kita hanya mendapatkan sedikit penjelasan dan backstory mengenai hubungannya dengan Scott di masa lalu, yang padahal pada cerita originalnya, Kim masih memiliki impact yang sangat besar bagi perkembangan karakter Scott, bahkan setelah ia menjalin hubungan dengan Ramona. Selain Kim, ada juga karakter Envy Adam, yang seingat gue, pada adaptasi ini, mereka nggak menunjukkan sama sekali masa lalu dari hubungannya bersama dengan Scott. Jangankan menunjukkan masa lalu, perannya dalam adaptasi ini aja, bisa dibilang kecil banget. Ya, wajar aja lah ya, karena emang karakter Envy ini emang sangat terikat banget dengan karakter Scott. Lalu ada karakter Knife Chow, yang pada adaptasi ini, sebenarnya mendapatkan perubahan yang sangat positif. Pada cerita originalnya, ia hanya memiliki satu karakter trait saja, yaitu memiliki obsesif yang sangat besar kepada Scott. Nah, untuk adaptasi ini, ia hampir tidak ditunjukkan memiliki sifat tersebut. Karakter Knife lebih tertarik terhadap dunia musik, dan ia terlihat sangat mencintai musik ketimbang Scott. Bahkan, setelah kepergian Scott, Knife sudah seperti tidak memikirkan dia lagi, dan lebih berfokus pada karir musiknya. Ini adalah perubahan yang sangat positif, walaupun ada satu momen yang membuat gue agak risih, di mana Knife terlihat telah mengubah gaya rambutnya menjadi seperti yang ada di komik. Perubahan rambutnya ini sebenarnya memiliki makna yang cukup dalam pada cerita originalnya, namun pada cerita ini, ia terlihat mengubah rambutnya tanpa alasan yang jelas. Selain ketiga karakter barusan, ada satu karakter lagi yang bahkan pada cerita ini saja, ia tidak dimunculkan sama sekali. Yap, karakter tersebut adalah Lisa Miller. Ya, wajar aja sih karakternya nggak dimunculin, soalnya ini karakter emang sangat terikat banget dengan karakter Scott di masa lalu. Nah, untuk karakter Scott sendiri, ia baru bisa memiliki peran yang besar ketika menuju ke Limex cerita. Sedikit spoiler, pada episode tersebut terungkap bahwa sebenarnya Scott tidak alah mati, melainkan ia dibawa oleh versi masa depannya yang berusaha untuk mencegah Scott agar tidak jadian dengan Ramona. Ketika mereka menunjukkan momen ini, seketika Gus sudah langsung bisa menebak bagaimana alur cerita ini berjalan. Dari yang sebelumnya, serial ini memiliki cerita yang cukup fresh dan sulit untuk ditebak, seketika menjadi sebuah cerita yang sudah sering diulang berkali-kali. Bahkan, banyak orang yang menyebutkan bahwa seharusnya, anime ini memiliki judul Scott Pilgrim Unlimited Bloodwork, karena ya, konsep cerita pada kedua episode terakhir ini emang sangat identik sih dengan cerita Feds 10 Night Unlimited Bloodwork. Nah, meskipun begitu, hal ini tidaklah merusak jalan cerita dari serial ini. Malahan menurut gue, ini merupakan arahan jalan cerita yang sangat pas. Konflik mengenai Scott masa depan yang berusaha mencegah versi masa lalunya agar tidak mengencani Ramona, itu sangatlah cocok dengan pengembangan karakter Ramona. Hal ini dikarenakan, masalah yang terjadi kepada Scott masa depan itu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Ramona. Satu tindakan yang sama yang pernah ia lakukan kepada mantan-mantannya. Maka dari itulah, meskipun tempo cerita ini sempat menurun, tapi untungnya, mereka berhasil mencegah agar cerita ini tidak memiliki ending yang buruk. Buat gue pribadi, ending dari serial ini terbilang sangat lapas untuk keseluruhan cerita yang telah mereka bangun. Secara keseluruhan, ini merupakan adaptasi yang sangat bagus. Walaupun ceritanya berbeda dari sumber aslinya, tetapi mereka berhasil membuat sebuah cerita baru yang memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya. Penulisan cerita yang dihadirkan oleh serial ini tidak terkesan seperti usaha murahan di luar sana yang berusaha menciptakan cerita baru dari IP yang sudah ada, namun dengan penulisan yang terkesan sangat malas. Brian Lee O'Malley berhasil membuat sebuah cerita baru yang bisa memberikan potensi untuk memperluas dunia dari Scott Pilgrim. Kalau kalian masih merasa bahwa aspek cerita dari animasi ini kurang bagus, well, setidaknya, kalian semua harusnya bisa sepakat bahwa aspek yang lainnya, seperti animasi, desain karakter, scoring, dan sebagainya, itu bener-bener luar biasa. Apalagi kalau kita ngomongin soal animasi dan desain karakternya. Bah, gila, ini tuh bener-bener jauh di atas ekspetasi gue. Gue nggak nyangka kalau Netflix bakal memberikan kita sebuah kualitas animasi yang semegah ini. Bahkan saking bagusnya, kalau andaikan gue nggak suka atau benci dengan cerita pada serial ini, gue bakal mau tetap menonton serial ini berkali-kali demi melihat kualitas animasi dan visual yang dimiliki oleh serial ini. Nggak cuma dari animasinya, desain karakternya pun juga bisa dibilang jauh lebih bagus ketimbangnya ada di versi originalnya. Saking bagusnya desain karakternya ada di versi ini, sampai-sampai desain originalnya pun terasa kayak aneh aja gitu untuk dilai kembali. Palingan satu-satunya isu yang gue miliki pada serial ini adalah pada bagian voice actornya yang entah kenapa gue merasa kalau mereka memberikan performa yang kurang begitu bagus. Kualitas yang mereka berikan itu terkesan seperti seorang voice actor yang amatir yang padahal orang-orang ini sebenarnya merupakan celebrity papan atas. Hal yang gue permasalahkan di sini sebenarnya bukanlah dari dialog mereka, melainkan dari performa mereka ketika harus bersuara pada adegan action. Sumpah, lu coba denger sendiri aja deh. Rasanya itu kayak apa ya? Kayak nggak masuk aja gitu dengan adegan yang sedang terjadi. Untuk dubbing Jepangnya, gue masih belum bisa menilai keseluruhan sih. Karena gue baru melihat satu episode saja yang menggunakan dubbing Jepang dan menurut gue dubbing Jepangnya pun juga nggak begitu bagus-bagus banget sih. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai anime ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!